Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan, amin. Berapa banyak saudara yang ingin mendengar kesaksian? Mau ya? Pastor John baru katakan kepada saya, dia akan memberikan kesaksian. Let's welcome Pastor John. Saat pagi. Saudara, Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, dalam kita berjalan, di dalam kemuliaan Tuhan, dan mengikuti firmanya Tuhan. Dan kalau kita lihat saudara, dalam keadaan dunia ini saudara, ada tiga hal yang kita mesti jagai dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Inggrisnya itu his, H-I-S, honesty, integrity, and sincerity. Kejujuran, integritas, dan ketulusan saudara. Amin? Saya mau kasih kesaksian, simple saja saudara. Sekitar sebulan yang lalu, Saya baru pindah kerjaan saudara sekitar tahun lalu, jadi bulan lalu ada senior management meeting. Saya adalah the chief information officer dari company ini, kemudian kita sebagai senior management, kita ada dinner sama-sama gitu ya. Kita meetingnya di kantor, kemudian kita dinanya di sebuah restoran gitu. Sebagai orang baru, saya enggak tahu tempatnya saudara, tapi kan gampang saudara ya. Pakai apa saudara? Pakai ini kan ya, saya masukin gitu. Kemudian saya jalan saudara, drive. Waktu saya berhenti di lampu merah, saya lihat sebelah saya, oh kok ada teman saya saudara? Sudah lama kerja di sana. Jadi saya pikir, enggak usah ngikutin ini lagi, betul saudara? Ya kan? Ikutin dia gitu. Tapi dia saudara, kalau mengendarai mobil itu ngebut saudara. Jadi waktu sudah green itu, dia sudah fush gitu. Waduh. Saya ikutin dia terus, lampu pertama oke. Lampu kedua saudara, kuning saudara. Dia sikat terus. Nah terus kalau saya mau sing gimana saudara? Menurut Anda gimana? Stop atau saya jalan? Jalan. Jalan saudara. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan saya jalan saudara. Jadi waktu saya ngelewet lane pertama itu sudah merah saudara. Waktu saya ngelewat gitu, as soon as I pass that light, Polisi saudara di sebelah saya. Lampunya selalu kelap klip, kelap klip. Waktu saya melihat lampu itu saudara, apa yang saya lakukan saudara? Tancap terus ya saudara ya? Enggak saudara. Saya langsung berhenti saudara. Langsung saya berhenti, saya tunggu dia sekitar 2-3 menit. Kemudian bapak polisi dia datang dan kemudian beliau bertanya. Sebelum dia bertanya, saya bukakannya. Pinduhnya, saya ngomong, Pak polisi, saya salah. Saya, you know, you bust me. Kemudian bapak polisi mengatakan, ya memang, kamu melewati lampu merah katanya. Dia mengatakan, I'm sorry, I have to write you up. I said, that's fine. Kemudian karena driver license saya di, apa, di trunk, saya mesti keluar kan. Waktu keluar saudara, teman-teman saya yang lain saudara, melewat sambil, begini. Ini senior vice president, barusan di hire first year, ditangkep polisi saudara. Kemudian, saya meminta maaf, saya mengatakan kepada Pak polisi, memang salah saya. Saya mengakui kesalahan saya, bahwa saya melanggar, kemudian setelah dia, beliau cek dengan segala-galanya, dia lihat kepada saya, dia ngomong, katakan begini saudara, Bapak katanya, I'm going to let you go this time, because of your honesty, dia ngomong begitu. Amin? Dan dia ngomong, you saved $450 katanya untuk tiket. Kemudian saya jawab kepada beliau, my wife and I, thank you for that $450. Mengenai integritas saudara, satu lagi saudara. Mami saya, mami mertua, kalau saya perkenalkan beliau, saya enggak pernah perkenalkan sebagai mami mertua, her mother is my mother. Amin? Amin. Kemudian beliau lagi jatuh, kemudian lagi di rehabilitasi, di West Covina, kemudian Kenneth dengan saya, pergi menengok, kemudian pada waktu jam siang, saya tanya Kenneth, mau makan enggak? mau. Nah, oke kita pulang, kita pulang, dalam perjalanan pulang, kita mau ke ini, ke apa? Dekat bakmi apa? Bami Yanti. jatuhnya Kenneth, mau enggak makan itu? Mau. Nah, mau, lapar juga tuh. Saudara, mengatakan sebagai integritas saudara, karena kita sebagai pastoral team, tantenya tuh tahu saudara, kalau kita sebagai pastoral team, jadi waktu kalau kita beli makanan di sana, kita tuh selalu mendapat, apa saudara? diskaun. Suka diskaun enggak saudara? Siapa yang suka diskaun? Tengah dapat sekarang. waktu saya mengendari ke sana, saudara saya sudah mikir, mau beli apa, beli apa, kemudian di pikiran saya itu kan, dapat diskaun kan? Betul saudara? Betul enggak saudara? Betul kan? Bukan hak saya, tapi saya diberikan anugerah untuk mendapatkan itu. Tapi waktu dalam saya mengendarai itu, saudara, Tuhan mengatakan, do not ask. Jangan minta, saudara. Jadi waktu saya order, ya saya bayar aja pada normal, harga yang normal gitu. Amin? Amin. Enggak ada apa-apa. Kemudian, saya ke sebelahnya, saudara. Ke apa tuh? Warung tip-top ya, ataupun. Saya suka beli combro, saudara. Apa combro itu, saudara? Orang Bandung semua ini. Oncom di jeruk. Kemudian saya beli apa-apa-apa gitu, kemudian saya taruh di meja. Kemudian saya pengen beli kerupuk. Jadi saya jalan-jalan lagi kan ya. Saya beli kerupuk, beli apa gitu, saudara. Setelah saya kembali, saudara. Ada seseorang di sini yang membayar makanan saya, saudara. Tapi yang saya mau kesaksian di sini, saudara. Karena ketulusan hati seorang ini, saudara. Ada di tempat ini, saudara. Saya berterima kasih. Untuk saya, untuk kami, mungkin kami bisa membayar, tidak apa-apa. Tapi waktu beliau membayar itu, dia mengatakan, tidak apa-apa, pastor. Ini sebuah berkat. Saya jadi tidak enak. Tapi waktu saya tidak enak, Tuhan mengatakan kepada saya, that is sincerity. Itu ketulusan, saudara. Dan untuk saya, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara. Waktu saya mendengar suara Tuhan, pada dalam perjalanan itu, mungkin cost saving saya, mungkin 6 dolar, saudara. Tapi waktu saya pulang, saya mendapat berkat dari Tuhan, mungkin 20 dolar lebih, saudara. Amin, saudara. Nah, mengenai ketulusan dari saudara ini, yang memberikan saudara. Kalau saudara ini, tidak melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan juga, itu tidak menjadi berkat, saudara. Betul? Jadi di dalam Tuhan ini, kita semua ini harus bekerja sama, saudara. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, saudara. Waktu kita mendengar kepada Tuhan, firman Tuhan ini dikenapin. Amin? Waktu saya memberi kesaksian ini di San Diego, mereka pun mendapat berkat, saudara. Karena waktu kita mendengar kepada Tuhan, dan yang lain mendengar kepada Tuhan, firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Amin? Kejujuran, integritas, dan ketulusan. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Berapa banyak diantara saudara yang hari ini bersuka cita karena berada di dalam rumah Tuhan? Tidak semua. Masih ada yang masih ngedumel, karena pagi-pagi mesti bangun pagi, waktunya dimajukan satu jam lagi minggu lalu. Saudara, saya percaya apa yang Tuhan akan lakukan hari ini, karena apa yang saya dapatkan dari Tuhan, Tuhan ini sedang mengajarkan saya. Jadi, kita belajar bersama-sama ya. Kalau saudara tahu, kita ini sudah belajar, apa yang sudah Tuhan persiapkan. mulai dari awal tahun ini dipersiapkan supaya apa? Supaya saudara ini siap, dan saudara ini bisa mengalami apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Saudara, hari ini saya sudah hampir tiga minggu home alone. istri saya yang enggak ada, ada di Indonesia saat ini mungkin dia lagi live streaming di Surabaya. Halo Honey. Salam untuk orang yang di Surabaya. Pastu Paul juga sedang pelayanan di Indonesia, jadi kita semua di sini home alone, di rumah home alone, di gereja home alone. Tapi saya melihat Tuhan ini luar biasa sekali, saudara. Waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih Tuhan yang engkau inginkan? What is next? Apa sih yang berikutnya setelah kita belajar acceleration, percepatan, dan kita belajar mengenai iman? Apa yang Tuhan mau saya bagikan kepada anak-anaknya di sini? Saya berdoa, dan roh kudus itu luar biasa sekali, saudara. roh kudus ini membawa saya ke buku Esther 4, ayat 10 sampai 17. Mari kita buka Esther 4, ayat 10 sampai yang 17. Sudah dapat, saudara? Bisa ditayangkan di Esther, yang Esther pasal 4, ayat yang ke-10. Nah, di sini dikatakan, tetapi Esther mengutus dia kembali, mengutus dia-dia itu hata kembali kepada Mordecai, dengan pesan ini, setiap orang, baik laki-laki maupun wanita, yang tanpa dipanggil menghadap raja di halaman, dalam istana, harus dihukum mati. Itu adalah undang-undang, dan semua orang mulai dari penasehat raja, sampai kepada rakyat di provinsi-provinsi, mengetahui hal itu. Hanya ada satu jalan, untuk luput dari undang-undang itu, yaitu apabila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu. Kalau itu terjadi, ia akan selamat, tetapi sudah sebulan ini, aku tidak dipanggil raja. Ayat yang ke-12, Lalu hata menyampaikan pesan ini, pesan Esther kepada Mordecai. Ayat yang ke-13, Maka Mordecai mengirim peringatan ini kepada Esther. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yehudi lain, hanya karena engkau tinggal di istana. Ayat yang ke-14, Orang Yehudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga. Sehingga mereka selamat. Tetapi, kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, keadaan seperti ini, kaudara boleh garis bawahi atau kasih highlight, engkau sendiri akan mati, dan keluarga ayamu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali, justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Maka Esther mengirimkan, ayat yang ke-15, Maka Esther mengirimkan berita ini kepada Mordecai. Kumpulkanlah semua orang Yehudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama tiga hari dan tiga malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga, setelah itu aku akan menghadapi raja, meskipun itu melanggar undang-undang. Kalau aku harus mati, karena itu biarlah aku mati. Lalu pergilah Mordecai, dan melakukan semua yang dipesankan Esther kepadanya. Nah saudara, waktu saya bertanya kepada Rok Kudus, waktu saya ingin menyampaikan firman minggu ini kepada saudara semua, saya bertanya, kenapa saya dikasih buku Esther? Kenapa saya dibawa untuk membaca buku Esther ini, saudara? Jadi waktu saya baca lagi, saudara, karena saya selalu baca dari terjemahan yang berbeda-beda, saudara, yang membuat saya berhenti dan merenungkan itu di ayat yang ke-14. Di ayat ke-14 ini dikatakan begini, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, Kalau kamu berdiam pada waktu yang sekarang ini, deliverance and relief for the Jews. Orang Israel itu pasti diselamatkan Tuhan. Semua kita ini yang di dalam Tuhan pasti diselamatkan Tuhan. Deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, dari tempat yang lain. But you and your relative will die. Who knows? If perhaps you were meant queen for just such a time like this. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah For such time like this. Kenapa sih Tuhan mau bawa kita terus supaya kita hidup dari iman ke iman. Supaya kita itu bisa mengalami janji-janji Tuhan. Ternyata saya melihat Ini bicara mengenai time, waktu. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita ini mengenai waktu. Di buku pengkotbah 3 ayat pertama disitu dikatakan Pengkotbah 3 ayat pertama Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Maka di batu nisan kuburan itu ada lahir Ada tahun kelahiran Tahun kematian Garisnya itu adalah waktu saudara Nah saudara Tuhan berikan kita ini Apa yang Tuhan berikan kepada kita ini Cuma dua hal saudara Iman Dan waktu Wah saudara diberkati Itu udah waktu Udah-udah kendak Tuhan saudara Dalam segala hal pasti diberkati Karena itu naturalnya Tuhan Kendak Tuhan supaya saudara mendapat berkat Yang Tuhan berikan sebenarnya adalah Iman Dan Waktu Waktu yang terbuang Waktu yang anda Anda wasted Tidak akan kembali lagi Kenapa Tuhan berikan waktu kepada kita Kenapa Tuhan berikan waktu Kenapa Tuhan berikan waktu Kenapa Tuhan berikan waktu Kok semua pada tegang ya Waktu hari ini Saya dari kemarin Bangisan Alergi Bersin melulu Saudara Saya pikir Tuhan ini saya mau mempersiapkan firman Tapi kenapa bersin melulu Saya bilang Tak ke Doain saya Tak ke Doain gak Kenapa sih Tuhan Berikan kita waktu Padahal Tuhan itu adalah Eternity Enggak terikat oleh waktu Tuhan Berikan kita waktu itu Karena ada tujuannya There is a purpose There is a Apa Ada Ada destiny Yang Tuhan sudah prepare Yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita semua Waktu Dan tujuan itu Selalu berjalan bersama Coba Saudara Hidup Saya percaya tiap hari Ada tujuannya Saudara kerja Hari 24 jam Semua ada Saudara Tapi kalau saudara Perhatikan Dalam hidup saudara ini Saudara mulai menghitung Waktu saudara Saya percaya banyak sekali Waktu yang terbuang Makanya saya bilang Saya juga belajar Di saudara Daripada Dari roh kudus Ternyata saya perhatiin Waktu saya banyak yang terbuang juga Saudara Saya berdoa Tuhan bagaimana Supaya Memaksimasi Waktu Yang diordain Sama Tuhan Yang sudah Tuhan tentukan Yang Tuhan sudah Tanyangkan Di dalam hidup kita ini Sehingga kita bisa hidup Dari iman ke iman Dari kemenangan ke kemenangan Dari kemuliaan ke kemuliaan Ikhlasius Apa pengkotba Pengkotba 3 ayat 11 Disini dikatakan Ia membuat segala sesuatu Indah Pada waktunya Bahkan Ia memberikan kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia Tidak dapat menyelami Pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal Sampai akhir You know Karena kita Nggak appreciate Sama waktu Yang Tuhan berikan Kepada kita Saudara Waktu itu Yang Waktu itu adalah Tuhan yang berikan Waktu itu 24 jam itu Tuhan yang berikan Kepada kita Siapa Tuhan Waktu Anda Who is The Lord Of your time Siapa Tuhannya Waktu Anda Anda sendiri Atau Tuhan Yesus Tuhan mau Mengendaki kita itu Hidup Dengan berkemenangan Waktu yang berkemenangan Mau hidup kita itu Bijaksana Bahkan firman Tuhan Di Masmur Ayat yang Masmur 90 Ayat 12 Disitu Ajarkan kami Menghitung hari-hari Ajarkan kami Menghitung hari-hari Kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Bicara mengenai Waktu Sehingga kita Bijaksana Menghabiskan Waktu kita Saudara Tuhan ini Luar biasa Sekali Tuhan ini Sedang persiapkan Kita ini Untuk Supaya kita itu Menghadapi Apa yang terjadi Saat ini Tapi Tuhan ini Akan campur Tangan dalam Hidup saudara Tuhan Mau pakai Saudara Halo Time Kalau time Is money Wrong Ada orang Munya Persepsi Waktu itu Adalah Uang Kalau waktu Adalah Uang Hidup saudara Di Rule Diatur Sama Uang Hidup kita Ini Waktu Tuhan Yesus Mati Di kawes Dia katakan It's finish Selesai Semua Waktu kita Itu Preordain Arti Kata Tuhan Tuhan Udah Ordain Waktu kita Dari Lahir Sampai Mati Roma 8 Ayat 28 Kita tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Berkerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Bagi mereka Yang Perpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Segala Sesuatu Yang terjadi It's your time Dan yang dipanggil Sesuai dengan Rencana Adalah Tujuan Purpose Daripada Saudara Dalam Tuhan Bagaimana kita Menggunakan Waktu kita Bagaimana kita Menggunakan Waktu kita Tidak enak Saudara Korba Ini Saudara Kenapa Karena ini Tegur saya Juga Bagaimana kita Spend Waktu Dengan Tuhan What are we What we are Doing Apa yang Kita Lakukan Ada seorang Hamba Tuhan Dia Sudah Mengalami Banyak Hidupnya Ini Banyak Operasi Bypass Dua Kali Saudara And Everything And Dia Masih Dia Bila Begini I Still Have Time And I Still Have Purpose Saya Masih Punya Waktu Dan Saya Pasti Punya Tujuan Dalam Hidup Saya Saya Punya Waktu Saya Punya Tujuan Dalam Hidup Saya Coba Katakan Saya Punya Waktu Pasti Ada Tujuan Dalam Hidup Saya Tuhan Itu Sudah Tau Tujuan Dalam Hidup Saudara Saudara Yang Tau Atas Diri Saudara Sendiri For Time Such This Ada Financial Peace Seminar What Are You Going To Do Kalau Saudara Mengalami Problem Keuangan It Is Such Time Like This Waktu Yang Diorden Tuhan Dengan Adanya Seminar Financial Peace Seminar Ini Saudara Harus Lakukan 100 Dollar 200 Dollar Investment Buat Seluruh Seumur Hidup Kita Saudara For Such Time Like This Kenapa Tahun Lalu Financial Peace Seminar Tidak Ada Kenapa Tahun Ini Ada Because God Is Preparing Us Tuhan Ini Persiapkan Kita For Such Time Like This What Are Going To Do Dengan Breaking Free Seminar Dalam Hidup Kita Itu Tidak Ada Yang Kebetulan Tadi Pak Koyuan Sebenarnya Dua Tahun Yang Lalu 2015 Breaking Free Seminar Kalau Kalau Saudara Merasa Hidup Saudara Di Bondage This Is The Time Waktunya Saudara Untuk Mengalami Kelepasan Kalau Saudara Mengalami Tekanan Opresi Dalam Hidup Saudara Ini Saudara Mengalami Untuk Saudara Mengenal Apa Yang Tuhan Akan Lakukan Supaya Saudara Mengalami Kelepasan For Such Time Like This Saudara Apa Yang Sedang Dilakukan Tuhan Di Tengah Tengah Kita Saudara Nggak Boleh Lalai Berapa Banyak Saudara Yang Mengalami Terobosan Dalam Hidup Saudara Saudara Nggak Akan Mengalami Terobosan Kalau Saudara Cuman Berdoa Saja Saudara Nggak Akan Mengalami Terobosan Kalau Saudara Cuman Baca Alkitab Saja God Preparing Kita Tuhan Persiapkan Kita Sehingga Kita Terjun Partisipasi Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Lihat Bagaimana Tuhan Bekerja Karena Apa Karena Kita Sudah Disiapkan Your Miracle Mujisat Anda Is Coming Kadang Kadangkala Apa Apa Yang Kita Expect Nggak Terjadi Apa Yang Kita Harapkan Itu Nggak Terjadi Seringkali Kita Mengambil Shortcut Mengambil Jalan Pintas Yaudah Yaudah Kesini Aja Ke Kiri Aja Yaudah Ke Kanan Aja Padahal Your Time Is Here Saudara Kalau Kita Time Our Time Is Up Means What Berarti Apa Hidup Saudara Udah Nggak Ada Lagi Nggak Ada Purpose Lagi You Go Back Home Father Nyembah Tuhan But Your Time Is Here Now Waktu Saudara Adalah Di Tempat Ini Saudara How You Gonna Use It God Preparing You Tuhan Persiapkan Kita Ini Tapi Bagaimana Kita Gunakan Waktu Ini Waktu Saya Pelajarin Lagi Waduh Tuhan Ini Banyak Bolong Ini Saya Banyak Bolong Ini Lihat Facebook Apalagi Sekarang Ada Whatsapp Ting Tang Ting Tong Ting 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 Lalu Whatsapp Kemarin Saya Baca Satu Artikel Siapa Yang Tulis Yang Tahu Yang Iblis Bangga Dengan Adanya Facebook Ada Ada Yang Baca Artikelnya Dia Bila Tuhan Tuhan Tau Nggak Orang-orang Di Facebook Ini Kasih Komennya Luar Biasa Sekali Pro 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 Iblis Banyak Sekali Yang Negatif Tapi Apakah Saudara Pakai Waktu Waktu Saudara Baca Facebook Berikan Sesuatu Yang Positif Sesuatu Yang Secara Alkitab Untuk Orang Tahu Bahwa Saudara Ini Akan Dipakai Tuhan Dengan Luar Biasa Tuhan Ciptakan Berikan Anda Ini Waktu Waktunya Nggak Panjang Saya Mikir Saya Udah Umur Di Atas Saya Baru ABG Kan Baru Gede Apa Jeffrey ABG Apa Udah Kalau Udah Lewat Gocop Bikin Berapa Lama Lagi Saya Bikin Koko Saya Cuman 55 What Are You Going To Do With The Time Saya Bangga Dengan Bangsa Israel Ini Terutama Bangsa Isakar Dari Bani Isakar Satu Tawarik 12 3 2 Mengatakan Dari Bani Isakar Orang Orang Yang Mempunyai Pengertian Tentang Saat Saat Yang Baik Apa Tuh Saudara Apa Saat Saat Apa Ini Salah Ini 12 1 Tawarik 12 Ayat 32 1 Tawarik 12 Ayat 32 Dari Dari Bani Isakar Orang Orang Yang Mempunyai Pengertian Tentang Saat Saat Yang Baik Sehingga Mereka Mengetahui Apa Yang Harus Diperbuat Orang Israel 200 Orang Kepala Dengan Segala Saudara Saudara Sesukunya Yang Dibawa Perintah Mereka Of The Son Of Isakar Had Us Understanding Of The Times Apa Si Maksudnya Understanding Of The Times Waktu Saya Baca Pelajari Arti Times Jadi Situ Adalah Appointed Time Waktu Yang Dior Dain Tuhan Waktu Yang Diberikan Kepada Kita Waktu Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Saudara Kita Semua Diberikan Waktu 24 Jem Benar Gak Saudara Dan Saya Lihat 24 Jem Semua Sama Tapi Ada Orang Yang Very Productive Sekali Saya Kemarin Lagi Prepare Seman Udah Aduh Capek Karena Senising Ini Keluar Air Mata Terus Gater Aduh Stop Saya Nonton Youtube Saya Lihat Bagaimana Saya Disitu Lihat Bagaimana Presiden Donald Trump Spend Dia punya Waktu Sebelum Jadi Presiden Why He So Success Very Ini Sekali Dia Waktunya Timingnya Dia Tidak Bagaimana Dia Tidak Dia Tidak Bagaimana Terbang Ke mana Dia Beli Kapal Terbang Yang Mahal Gitu Dia Terbang Kenapa The Time Is His Time Is So Precious To Waste Waktunya Itu Sangat Berharga Sehingga Tidak Tidak Mau Dia Wasting Kalau Saudara Gaji 100 Dollar Sejam Saudara Habiskin Tiga Jam Sehari Wasted Itu Bisa 300 Dollar Lu Saudara Benda Enggak Fung Jadi Saudara Waktunya Saudara Itu Udah Di Appointed Sebab Tuhan It's Ordained God Preordained Saya Waktu Saya Berdoa Berdoa Saya Mendapat Kata Divine Appointment Saya Berdoa Untuk Pastor Paul Karena Dia Sedang Pelayanan Di Indonesia Saya Berdoa Waktu Saya Berdoa Kok Saya Dapat Kata Divine Appointment Pertemuan Secara Ilahi Saya Katakan Pertemuan Apa Maksudnya Tuhan Secara Prihal Terus Dia Tuhan Mengajakkan Saya Divine Appointment Itu Is A Preordained Time Untuk Ketemu Orang-orang Yang Tuhan 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 Plan Tuhan Ordain Jadi Saya If you Meet Someone That's A Preordained Time Yang Tuhan Untuk Ketemukan Jadi Waktunya Selama You Di Indonesia Itu Semua Akan Menjadi Divine Appointment Waktu Pertemuan Ilahi Dan Sehingga Orang Yang Dilayanin Orang Yang 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 Dikansel Semua Itu Mendapat Berkat Karena Divine Appointment Waktunya Dengan Tujuan Tuhan Itu Menyatu Sehingga Orang-orang Itu Mendapat Pauhayun Mendapat Berkat Dari Apa Yang Tuhan Sedang Kerjakan Termasuk Kita Semua Pertemuan Kita Dengan Orang-orang Di Luar Itu Bukanlah Pertemuan Yang Biasa Biasa Tetapi Pertemuan Kita Itu Adalah Divine Appointment Pertemuan Ilahi Pertemuan Ilahi Yang Tuhan Sedang Lakukan Kalau Tuhan Bilangkan Doakan Mereka Doakan Saudara Waktu Bicara Mengenai Ini Saya Juga Wah Saya Sering Kali Miss Juga Nggak Mendoakan Orang Saudara Nggak Share The Gospel Tapi Kadang-kadang Kalau Saya Sudah Berapa Lama Nggak Nggak Share Gospel Saya Tanya Tuhan Tuhan Kok Saya Belom Share Gospel Kok Saya Nggak Mengabarkan Injil Kau Dara Iman Dan Waktu Itu Semuanya Tujuannya Apa Semua U U U U U U U Jiwa U U U J Bukan U U U U U U Undang Undang Dasar Bukan Ujung Ujung Duit Semua Semua Yang Kita Lakukan Sebagai Umat Kristen Ini Saudara Tuhan Mau Kita Supaya Membagikan Kasih Kristus Satu hari Saya Diteleponi Satu orang Saudara Pastor Tom Can you spend One hour Dengan orang Ini Saya pikir Siapa Apakah Dia pernah Datang ke Gereja Dia belum pernah datang ke kerja Saya bilang Boleh Saya pikir Yaudah Saya ketemu Tapi You have to know Backgroundnya dia Backgroundnya Kenapa Dia Kepala Gang Dia Drag Addict Dia Di penjara 6 tahun Setengah 2008 Baru keluar Orangnya Ralf Saya bilang Tuhan Saya Saya Minta Disciple Kok Dikasih Yang Begini Saya Pikir Gimana Saya Gak Pernah Melayani Orang Yang Begini Kalau Bisobat Kan Udah Biasa Saya Oke Kita Ketemu Bosnya Bilang Saya Bayarin Waktunya Dia Saya Bayar Dia Satu jam Untuk Ketemu Pastor Tom Siapa Saya Saya Datang Ngomong Saya Tanya Rok Kudus Kasih Give Love Kasihnya Tuhan Yesus Jadi Saya Datang Saya Share Dia Share Saya Bilang Wah Kamu Ini Tahu Tuhan Sayang Kamu Wah Tahu Semuanya Orangnya Very Smart Thinker Dia Mulai Share Share Saya Dengerin Terus Saya Kasih Kasih Firman Tuhan Dua Minggu Share Tiga Minggu Empat Minggu Dia bilang Pak Sur Tom Nggak Tahu Kenapa Sejak Ketemu Dari Kak Sejak Ketemu Sama Kamu Kok Saya Bisa Banyak Kebiasaan Buruk Saya Stop Tiga Kalau Malam Suka Ngisap Ganja Karena Kebiasaan Di Penjara Tiba 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 Stop Saya Bila Kenapa Stop I Don't Know Saya Dan Aku God What Do I Do Saya Tunggu Enggak Enggak Share Lo Saya Kebanyakan Denger Dia Punya Sharing What Do I Do Terus Aku Tanya Teman Kerjanya Eh Gimana Sini Ini What Did You Do I Don't Do Anything Kau Dia Banyak Berubah Kau Dia Lebih Baik Dia Lebih Sabar For Such Time Like This What Will You Do God Tuhan Mau Pakai Semua Daripada Kita Tuhan Enggak Terkecuali Saudara Baik Yang Tua Baik Yang Muda Baik Semua Daripada Saudara Akan Dipakai Tuhan Apakah Saudara Akan Mau Lakukan In This Time Disini Dikatakan Di Buku Esther Bangsa Israel Akan Diselamatkan No Matter What Mordecai Itu Mengatakan Bangsa Israel Itu Akan Diselamatkan Saudara Pasti Diselamatkan But Saudara Yang Dipilih Apakah Saudara Mau Pakai Substance Like Dis Supaya Saudara Menyelamatkan Bangsa Ini Kau Diam Semua Saya Akan Tutup Buku Kisah Para Rasul Tiga Ayat Yang Pertama Dan Kedua Pada Suatu hari Menyelang Waktu Sembayang Yaitu Pukul Tiga Petang Naiklah Petrus Dan Yohanes Kebaid Allah Disitu Ada Seorang Laki-laki Yang Lumpu Sejak Lahirnya Sehingga Ia Harus Diusung Tiap-tiap Hari Orang Itu Diletakkan Dekat Pintu Gerbang Bait Allah Yang Bernama Gerbang Indah Untuk Meminta Sedekah Kepada Orang Yang Masuk Kedalam Bait Allah Saudara Di Daerah Bait Allah Itu Di Yerusalem Itu Pintu Gerbang Itu Banyak Sekali Saudara Tetapi Kenapa Orang Yang Lumpu Ini Ditaruh Di gerbang Yang bernama Gerbang Indah Dalam Bahasa Inggrisnya Beautiful Beautiful Dari kata Hora Dalam Bahasa Ibrani Artinya Belonging To the Right Hour Or Season Arti Kata He Was Ordained Sama Tuhan Bisa Aja Dia Kepintu Pintu Yang Lain But He Was Ordained Di Waktunya Tuhan Di Pintu Gerbang Yang Namanya Gerbang Indah Dia Ditentukan Tuhan Tuhan Sudah Menentukan Hidupnya Dan Pada Satu Saat Petrus Dan Yohanes Datang Dan Petrus Yohanes Datang Aku Apa Emas Dan Perak Aku Tidak Punya Tetapi Di Dalam Nama Yesus Berdiri As Appointed Of Time Kita Semua Ini Tuhan Kasih Waktu Tuhan Give Us The Appointed Time Apapun Yang Saudara Harapkan Tuhan Sudah Berikan Waktunya Saudara Makanya Kalau Kadang-kadang Bangun Minggu Bangun Pagi Bersin Sedikit Ntar Abis 5 menit 10 menit Lagilah Aduh Telat Malu Kalau Telat Datang You Miss The Appointed Time Your Miracle Is About To Come Mujisat Itu Sudah Dekat Padamu Semuanya Itu Sudah Tuhan Ordain Semuanya Itu Sudah Tuhan Atur Sehingga Waktu Kita Masuk Di Dalam Rencana Tuhan Semuanya Indah Pada Waktunya Saudara 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 yang Tahu Saya Tahu Apa Yang Saudara Lakukan Dalam Hidup Saudara Tuhan Tentu Tahu Makanya Kalau Tuhan 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 Bicara Hari Ini Mengenai Waktu Tuhan Tuhan Mau Bicara Kepada Saudara Suri Rupaya For Such Time Like This You Will Be Fruitful Waktu Yang Justru Waktu Waktu Ini Anda Akan Berbuah Justru Waktu Waktu Ini Anda Mengalami Terobosan Justru Waktu Waktu Ini Anda Anda Mengalami Kesembuhan Justru Waktu Waktu Ini Anda Akan Mengalami Sudden Blessing Berkat Yang Tiba Tiba Justru Waktu Waktu Ini Anda Akan Bisa Melihat Pekerjaan Tangan Tuhan Justru Waktu Waktu Ini Rumah Tangga Anda Akan Di Restore Justru Waktu Waktu Ini Saudara Bisa Mengenal Tuhan Saudara Bisa Berintimasi Dengan Tuhan Jangan Lepas Waktu Tip Music Karalanas Saudara Saudara Setelah Mendengar Khotbah Saya Kita Ini Hidup Lahir Dan Mati Tanda Garis Selainnya Itu Kehidupan Saya Berapa Tahun Saya Hidup Mungkin Saudara Datang Baru Saudara Belum Mengenal Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saudara Saudara Mau Menerima Dia Mau Recommit Saudara Untuk Mengenal Tuhan Lebih Baik Lagi Untuk Menjadikan Tuhan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Our Time Tidak Banyak Saudara Apa yang Kita Lakukan Ada Di Antara Saudara Yang Mau Memberikan Dirinya Terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Luar Biasa Mari kita Berdiri Kita Sembat Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih